Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Namun, keterampilan ini benar-benar berubah di tangan Long Hao Shen. Setelah memiliki pedang blue rain, hibiscus of light, serangan petir mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Menjaga kekuatannya yang menyilaukan sebagai teknik cahaya murni, sambil mendapatkan kekuatan air yang menusuk. Menambah kekuatan desir cahaya, kekuatan serangan ini mencapai level yang sama sekali baru. Long Hao Shen memahami desir cahaya baru-baru ini, dan belum benar-benar punya waktu untuk meningkatkan serangan petir sampai sekarang, tetapi meskipun demikian, pasukan iblis biasa ini dan tunggangannya tidak mungkin menghentikannya. Bekerja sama dengan Han Dao Si dan Li Xin, sisa pertempuran dengan cepat berakhir, dan keseluruhan kavaleri iblis besar musnah. Jika beberapa ingin melarikan diri, apa yang bisa mereka melakukan penganiayaan udara terhadap unikon mawar? Masing-masing dari mereka dengan mudah dibuang oleh Li Xin. Hao Shen, kamu akhirnya kembali. Li Xin menurunkan unikon mawar dan kembali ke tanah, tetapi pada saat dia tiba sebelum Long Hao Shen, dia menemukan dengan heran bahwa tubuh Long Hao Shen gemetar saat dia berdiri di sana. Mengikuti tatapan Long Hao Shen, dia menemukan bahwa di dekat depan, Keier berdiri diam seperti patung. Bahkan dengan pertempuran sengit yang terjadi di dekatnya, dia tidak bereaksi apapun. Dia hanya berdiri tanpa bergerak di sana seperti boneka seukuran manusia. Keier, suara Long Hao Shen bergetar, dan dengan kilatan cahaya, secara mandiri menghilang dari tangannya. Mengambil beberapa langkah saat menggunakan teknik serangan, dia tiba di depan Keier dalam sepersekian detik. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap, Keier berusaha mengangkat tangan kanannya, tetapi tetap tidak berhasil, karena dia langsung jatuh ke pelukan Long Hao Shen. Memeluknya erat-erat, Long Hao Shen langsung meluncurkan pelindung suci tanpa ragu-ragu, menyelimuti Keier dan dirinya sendiri di dalamnya. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa kehidupan Keier tidak terancam sama sekali, hanya konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar, itu adalah kasus untuk energi spiritual internal dan eksternalnya. Setelah jatuh dalam pelukan hangat Long Hao Shen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena aku datang sangat terlambat. Long Hao Shen merasa menyesal karena dia tidak kembali lebih awal. Dengan kecerdasannya, bahkan dalam keadaan kebingungan total, dia masih bisa dengan jelas menyadari mengapa rekan satu timnya bertempur dalam pertempuran hidup dan mati ini. Ini semua karena kesalahan penilaian saya. Saya percaya bahwa tidak ada iblis yang akan datang ke sini untuk saat ini, itulah sebabnya saya menjauh begitu lama. Ini semua salahku. Long Hao Shen dipenuhi dengan celaan diri, sebelum akhirnya melihat mayat komandan iblis bengis yang dibantai. Iblis besar ditemani oleh kuda iblis. Long Hao Shen dengan lembut membelai kepala Keier, Bodoh, bagaimana kamu bisa menggunakan tungku samsara lagi? Ini semua salahku. Dengan erat menarik Keier dalam pelukannya, Long Hao Shen merasa tertekan sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Saat dia memegang Keier dengan erat, matanya menjadi benar-benar merah. Long Hao Shen memasukkan pil pemulihan hebat ke dalam mulutnya sendiri, dan menundukkan kepalanya setelah mengunyahnya sedikit, menarik kerudung yang menutupi wajah Keier dan membiarkan cairan pil itu mengalir ke mulut Keier. Bibir Keier benar-benar terasa lembut, tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Long Hao Shen memiliki waktu luang untuk menyadarinya? Dicium oleh bibir Long Hao Shen dan merasakan napasnya yang familiar, tubuh Keier sedikit gemetar. Beberapa reaksi, Long Hao Shen mengendurkan napasnya, dengan sangat hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk membiarkan pil cair menyebar ke tubuh Keier. Memeluknya erat-erat, Long Hao Shen mengeluarkan tetesan air mata yang berkilauan dari matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keier, manakah dari indramu yang hilang darimu kali ini? Mungkin ini karena pil pemulihan spiritual agung, tetapi Keier tampaknya merasakan niat baik Long Hao Shen kali ini, dan jarinya sedikit bergerak. Dengan cepat, perubahan besar muncul di wajah Long Hao Shen. Indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Dari enam indera, dia benar-benar kehilangan empat dari inderanya. Keier sebelumnya memberi tahu Long Hao Shen penjelasan sederhana tentang fungsi tungku spiritual samsara. Semakin banyak kekuatan serangannya yang tangguh yang ingin dia keluarkan, semakin besar harganya. Fakta bahwa dia kehilangan empat indera sudah berarti bahwa dia menggunakan tungku spiritual samsara dekat dengan kekuatan puncaknya. Jika musuh hanya sedikit lebih kuat, dan jika dia telah mengaktifkan dua jalan terakhir dari tungku spiritual samsara, maka dia sangat mungkin tidak akan pernah pulih dari itu. Salah satu bulan akan diperlukan untuk pulih dari hilangnya satu indera, kecuali dia memiliki tungku spiritual yang akan mencegahnya kehilangan salah satu dari enam inderanya kapan saja. Setelah meluncurkan aktifasi ketiga tungku spiritualnya, dia membutuhkan dua bulan lagi untuk memulihkan indera keduanya, dan angka-angka ini melapisi. Untuk kehilangan tiga indera, empat bulan lagi akan dibutuhkan. Itu berarti bahwa hanya untuk memulihkan pendengarannya, penglihatannya dan seleranya, dia akan membutuhkan tujuh bulan. Dan jika dia terus menggunakan tungku spiritual samsara selama periode waktu ini, dia akan membutuhkan delapan bulan lagi hanya untuk memulihkan indera terakhir. Jika dia menggunakan tungku spiritual aktifasi kelima samsara, yang juga merupakan yang terakhir, maka keenam inderanya akan selamanya hilang, meninggalkannya sebagai zombie dalam satu tarikan napas. Tentu saja, jika dia datang untuk menggunakan gerakan itu, kekuatan membunuh yang keluar darinya akan seperti apa yang diandalkan oleh putri samsara untuk melukai kaisar dewa iblis pada waktu itu. Dan selanjutnya, selama tujuh bulan ke depan, indera K.R. tidak akan kembali satu demi satu, tetapi dia harus menunggu tujuh bulan terlebih dahulu sebelum memulihkan semuanya sekaligus. Kekuatan penghancur yang tangguh datang dengan serangan balik yang tak tertandingi dari tungku spiritual samsara. Di tengah rasa sakitnya yang tajam, K.R. sepertinya tidak menyadari bagaimana dia harus mencoba menghiburnya, ketika tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Di gunung yang berlawanan, timbunan pasukan iblis keluar dari sisi lain gunung, menaiki kuda iblis dan menuju ke arah mereka. Dari kelihatannya, mereka berjumlah sekitar 30 pengendara, meskipun kekuatan mereka saat ini tidak diketahui. Long Hao Shen dengan lembut meletakkan K.R. di samping, sebelum perlahan berdiri, menatap Li Xin dan Han Dao Xi, kalian berdua, jaga gua. Serahkan yang lainnya padaku. Melihat ekspresi Long Hao Shen, Li Xin tidak bisa menahan perasaan kosong. Dalam dua regu pemburu iblis, dia adalah orang yang mengenal Long Hao Shen untuk waktu yang lama, tetapi selain dari sisi baik hatinya, dia belum pernah melihat ekspresi lain dengan intensitas seperti itu. Long Hao Shen saat ini memiliki mata yang sangat merah, dan dari tubuhnya muncul niat membunuh dingin yang menggigit, dengan esensi cahaya yang tidak stabil dilepaskan darinya. Mata tajam ini sepertinya saat ini dipenuhi dengan haus darah dan tidak ada yang lain. Luka serius yang diterima keyer dari penggunaan tungku spiritual samsara menyebabkan Long Hao Shen benar-benar meledak. Dia perlu melampiaskan amarahnya, menggunakan darah musuh untuk mencuci murka yang meledak dari hatinya ini. Li Xin dan Han Dao Xi tidak mengatakan apa-apa, segera kembali ke pintu masuk gua untuk menjaganya, dan Long Hao Shen mengambil armor roh kudus di tubuhnya. Pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba memiliki perasaan dingin yang keluar dari liontin melodi abadi di dadanya, seolah-olah menenangkan rasa sakit dan murka yang keluar darinya. Pada saat ini, Long Hao Shen mengetahui dengan heran bahwa seolah-olah lingkungan dipenuhi dengan energi aneh. Energi ini sepertinya menyebar ke dalam melodi abadi, sebelum menghilang tanpa suara. Apa ini dengan indranya yang lebih tajam dari orang biasa? Long Hao Shen mengikuti arah energi ini, mengetahui dengan heran bahwa energi ini berasal dari pasukan iblis yang telah meninggal serta tunggangan mereka. Energi jiwa, ini adalah energi jiwa. Otak Long Hao Shen segera sampai pada penilaian ini. Liontin melodi abadi sedang mengisi kembali. Menara kematian menggunakan jiwa yang mati. Pengetahuan ini sepertinya mengalir keluar secara alami dari otak Long Hao Shen. Ketika dia akan masuk di menara kematian lagi, pelatihannya di masa depan akan membutuhkan sejumlah besar energi jiwa untuk dilakukan. Meskipun menara kematian sudah dipenuhi dengan energi besar, jika dia hanya terus mengkonsumsinya, cepat atau lambat itu akan benar-benar habis. Dan sebagai pemilik Liontin melodi abadi, yang dengan sendirinya merupakan pintu masuk ke menara kematian, dialah yang mengumpulkan energi jiwa ini. Dengan demikian, setiap mayat yang mati baru-baru ini, terlepas dari ras tempat ia berada, akan memiliki jiwanya diambil oleh Liontin melodi abadi. Sebagai putra cahaya, Long Hao Shen merasa tidak enak badan karena harus menanggung perasaan seperti ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena melodi abadi sudah menjadi bagian yang lengkap dari dirinya sehingga dia tidak dapat menyingkirkannya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan gegabuh kepada orang lain. Hanya kepada ayahnya atau gurunya dia mungkin bisa mengungkapkan rahasia ini. Setelah memikirkan solusi ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Pada saat itu, dia tidak akan memikirkannya lebih lanjut, dan dengan cepat melepaskan bagian luar baju besinya, Long Hao Shen merobek sebagian dari pakaian bela dirinya, mengaitkan punggung Keir ke miliknya, sebelum mengenakan armor roh kudus yang dapat berubah bentuk sesuai dengan pemiliknya. Artinya, Keir sekarang benar-benar terkait dengan tubuhnya sendiri. Long Hao Shen tahu bahwa Keir saat ini tidak mampu mendengar, jadi dia menarik lengan Keir di lehernya, sebelum menggunakan selembar kain untuk mengamankannya dengan erat. Setelah itu, dia menulis kata-kata berikut di telapak tangannya, Mulai sekarang, sampai kamu pulih sepenuhnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku dan akan membawamu bersamaku dalam pertempuran. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku juga tidak akan berpisah darimu. Dahi Keir bersandar di leher Long Hao Shen, saat dua tetes air mata yang jernih perlahan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tungku spiritual samsara sedemikian rupa. Setelah melepaskannya untuk ketiga kalinya, membunuh komandan iblis Bengis, seolah-olah dia kembali ke gua yang menakutkan di mana dia ditempatkan selama periode paling mengerikan dalam hidupnya. Hampir dipatahkan oleh ketidakberdayaan dan kesepian, semakin menambahkan keadaan tubuhnya yang lemah, Keir tampaknya merasakan bahwa kematian telah datang untuknya. Satu-satunya hal yang menyebabkan dia menyimpan harapan adalah keinginannya agar Long Hao Shen berhasil kembali hidup. Dia kembali, dia berhasil kembali pada akhirnya. Di tempat terpencil ini, Keir merasa tidak berdaya. Tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada penglihatan, tidak ada bau, dan di tengah rasa sakit, dia kembali. Ketika bau yang akrab ini muncul dalam persepsi Keir, dia langsung gemetar saat menyadarinya. Harapan yang dia miliki jauh di lubuk hatinya menjadi neraka, akan meledak darinya. Ketika Long Hao Shen mencium bibirnya, memberinya pil spiritual pemulihan hebat, perasaan yang dia terima dari kehangatan yang diterima pil ini bersama dengan nafas akrab Long Hao Shen membawanya, menariknya kembali dari ingatannya pada hari-hari itu dia dipaksa untuk mengolah tungku spiritual samsara. Dan pada saat ini, tepat setelah dia merasakan kata-kata yang ditulis Long Hao Shen di telapak tangannya, perasaan itu akhirnya menghilang dari hati Keir, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Saya benar-benar bodoh. Selama saya memilikinya, bahkan jika seluruh dunia meninggalkan saya, saya masih tidak sendirian lagi. Ada satu alasan yang dapat menyebabkan seorang wanita bersedia membayar harga apapun tanpa pamri untuk seorang pria, dan alasan itu adalah cinta. Merasa Keir menekan punggungnya, kakinya melingkari pinggangnya, Long Hao Shen merasakan rasa sakitnya menjadi ringan dari perasaan lembut yang dia miliki. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, melihat kavaleri iblis dengan cepat mendekat, perasaan perlu untuk melampiaskan amarahnya muncul sekali lagi di dalam hatinya. Itu, itu mereka, iblis-iblis itulah yang menyebabkan Keir saya membutuhkan tujuh bulan lagi sebelum memulihkan indranya. Normalnya di tengah-tengah suara mendengung, pedang hibicus of light muncul di tangan Long Hao Shen, dan dengan kilatan cahaya, pedang roh kudus muncul di tangan kirinya. Tubuhnya berkedip, mendarat di punggung Hao Iwe, dan peri elemen cahaya Yating tetap setia sampai akhir, masih melepaskan pengumpulan spiritual untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Mampu memulihkan 20 unit energi spiritualnya per detik, Long Hao Shen telah memulihkan hampir setengah dari energi spiritualnya selama periode waktu yang singkat ini. Musuh semakin dekat dan dekat, dan di dalam gua, Li Xin membuka matanya lebar-lebar, bersinar pada Lin Xin. Apakah kamu tidak lebih dari omong kosong? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menggunakan satu teknik bola api. Tahukah kamu betapa besar kekuatan hidupnya Yi Jun kelelahan untuk mengurung komandan iblis itu? Jika bukan karena kedatangan Hao Shen yang cepat, kita semua akan mati di sini hari ini. Apakah Anda benar-benar penyihir dari langkah kelima? Kamu jelas tidak cocok disebut pemburu iblis. Tidak mengherankan jika Li Xin sangat marah. Dia dengan jelas melihat situasi sebelumnya di dalam gua, dan sedang dalam perjalanan untuk kembali secepat mungkin. Tetapi pada saat terakhir, Lin Xin hanya melepaskan cincin api yang menentang, benar-benar membuat marak satria pembalasan yang tegas dan jujur itu. Karena semua orang mempertaruhkan segalanya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tidak melancarkan serangan sama sekali. Mempertimbangkan tingkat kultifasinya, jika dia telah meluncurkan mantra sihir api yang kuat pada saat itu, mungkin dia akan melukai komandan iblis itu dengan serius. Wajah Lin Xin agak kosong, mendengarkan pidato marah Li Xin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kenapa kamu tidak membalas? Apakah Anda seorang pria atau bukan? Dengan kekuatan pengendali yang begitu kuat, dan sebagai penyihir dari langkah kelima, mengapa Anda tidak bisa melepaskan satu mantra serangan? Saya sangat menyesal bahwa saya tidak menghentikan Hao Shen pada waktu itu. Cukup, Li Xin. Han Yu berdiri di hadapannya dengan susah payah, dan Wang Yuan Yuan, Sima Xian serta Chen Yingyer berkumpul di sisinya. Li Xin, kamu harus tahu bahwa Lin Xin adalah seorang alkemis. Menurut Anda mengapa kami berhasil bertahan lebih lama dari Dian Yan untuk melawan untuk waktu yang lama? Itu karena kami meminum pil yang ditawarkan Lin Xin kepada kami. Lin Xin tidak bisa menyerang, tetapi jika bukan karena dia, kita tidak akan bertahan cukup lama bagi Hao Shen untuk kembali. Lin Xin adalah bagian penting dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 kami. Investasinya jelas bagi kita semua, dan dia adalah bagian dari tim kami yang tidak dapat berpisah. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri, jadi mengapa itu tidak sama untuknya? Li Xin dengan marah menjawab, ya, setiap orang memiliki kelemahan, tetapi menyerang adalah tugas penyihir. Sebagai penyihir elemen api yang sangat merusak, bagaimana mungkin dia tidak dapat meluncurkan satu bola api pun, mengapa demikian? Saya hanya berharap dia memberi saya penjelasan yang jelas untuk itu. Jika suatu hari, Hao Shen tidak dapat menahan serangan musuh dan akhirnya harus mengandalkan serangannya untuk membuang musuh, apa yang akan terjadi? Mengapa dia harus begitu kuat jika dia tidak mampu meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa? Aku tidak ingin adik laki-lakiku melepaskan semua harapan setelah melihatnya. Baiklah, aku akan memberi tahumu. Lin Xin balas berteriak sebagai jawaban. Mengambil langkah cepat ke depan, dia tiba di sisi Hanyu. Tubuhnya gemetar hebat, dan wajah pucat aslinya menjadi benar-benar memerah. Aku adalah penyihir yang tidak bisa menyerang, yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Anda baik-baik saja, situasi saya benar-benar berbeda dari Sima. Dia tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi bukan seolah-olah saya tidak dapat belajar. Selama saya mau, saya bisa belajar menggunakan sihir elemen api tanpa batas, tetapi saya tidak mempelajarinya. Saya tidak bisa membawa diri saya untuk mempelajarinya. Datang ke jeda, Lin Xin sudah basah kuyuk oleh air mata. Pada saat itu, ibuku adalah seorang jenius yang lebih besar dari kuil penyihir daripada aku. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia sudah menerobos dari langkah ke-6 ke langkah ke-7, diakui sebagai jenius terbesar di generasinya. Ayah saya adalah seorang ahli dalam menggunakan sihir serangan, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra api yang paling kuat, tetapi suatu hari, dia melakukan kesalahan. Kesalahannya menyebabkan tubuhnya sendiri terbakar dalam api besar, dan pada saat itu, ibu saya kebetulan membawa saya menemuinya. Dan untuk melindungiku, ibu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir kekuatan ledakan yang menakutkan itu, bertemu dengan kematian yang kejam bersama dengan ayahku. Meskipun saya baru berusia 5 tahun pada tahun itu, saya tidak akan pernah bisa melupakan ledakan api yang mengerikan itu. Jika bukan karena sihir serangan, bagaimana aku akan kehilangan ibuku? Jika bukan karena sihir serangan, saya masih akan memiliki keluarga yang diberkati. Aku tidak bisa belajar sihir serangan, dan tidak akan pernah melangkah melintasinya dalam hidupku. Saya tidak ingin melihat teman atau kerabat saya mati dengan tangan saya sendiri, karena sihir saya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada bagaimana kakek saya mencoba memaksa saya, saya tidak pernah setuju untuk mempelajari sihir serangan apapun, sampai sekarang. Tapi saya bukan omong kosong, saya menggunakan semua yang saya bisa untuk membantu tim saya. Jika suatu hari, situasi ini benar-benar muncul, maka saya pasti akan menjadi yang pertama dari semua orang yang mati, dan saya akan menggunakan mayat saya untuk membuktikan semua yang baru saja saya katakan. Selesai dengan kata-katanya, Lin Xin diam-diam menangis, dan Han Yu menghela nafas, dengan ringan menepuk pundaknya, memberi tahu Li Xin, aku bisa memahami keadaan pikiranmu, tetapi apakah kamu benar-benar harus membiarkan bekas lukanya keluar dari hatinya? Jika bukan karena alasan luar biasa semacam ini, mengapa dia tidak dapat mempelajari mantra serangan? Bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal ini yang kami miliki tidak pernah bertanya kepadanya sampai sekarang, tetapi karena kami memilih untuk mempercayai teman-teman kami. Lin Xin akan selamanya tetap menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis kita. Ian dari pasukan pemburu iblis